Salam, jumpa kembali sahabatku semua dimanapun berada Kali ini kami sedang berada di pantai Bita Beach, ND Timur Yakni tepatnya di Kelurahan Mautopaga Jadi kita bisa melihat Sesana di Darmaga Mini Bita Beach, ND Di depan sana terdapat sebuah kontainer berukuran besar Yakni kontainer Meratus Kalabahi Yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di Darmaga 2 IPND Kita lihat ombaknya cukup besar hari ini Jadi untuk diketahui sudah 2 hari kapal kontainer tersebut terombang aming di pantai selatan wilayah kota ND Berhubung saat ini tengah memasuki musim Tenggara Jadi ombak sangat besar di wilayah selatan Pulau Flores Bukan hanya saja di ND tetapi dari Flores Timur hingga ke wilayah Manggarai Barat Wilayah selatan dari Manggarai Barat Jadi seperti ini selain kapal kontainer, kapal-kapal kayu atau kapal-kapal kecil yang melayani Wilayah selatan dari Kabupaten ND Yakni ke Reka, ke Kesewa dan sebagainya Saat ini berhenti total atau tidak ada aktivitas pelayaran dari Darmaga Mini Bita Bicende Jadi di Darmaga 2 IPND kemarin ada sebuah kapal pelni yakni TMAW yang melakukan aktivitas bongkar atau turun naiknya penumpang di Darmaga 2 IPND Dan ini kita naik ke atas Darmaga Mini atau Darmaga Kayu yang ada di pantai Bita Bicende Ini merupakan Darmaga penyebrangan yang akan membantu para penumpang menuju ke wilayah selatan Kebupaten ND menggunakan motor laut atau kapal-kapal kecil Dan kita bisa melihat di depan sana kapal-kapal kecil baik kapal penumpang maupun kapal nelayan Tidak ada yang berlayar atau semuanya sedang melakukan Lego jangkar atau parkir di depan Darmaga Mini Jadi seperti ini sosana atau keadaan di pantai Bita Bicende sehingga ke Teluk IPND di Kecamatan ND Selatan dan ND Timur Dari di depan sana kita juga bisa melihat ada sebuah kapal kontainer besar yakni KM-100 Jadi ini kapal kontainernya di sepolah Pulau Kowa Jadi sudah dua hari kapal terput parkir dan Lego jangkar di pantai atau wilayah selatan kecamatan ND Timur Terima kasih telah menonton!